Tak dapat murid sama sekali saat PPDB berakhir, seorang kepala sekolah dasar negeri di Pondorogo, Jawa Timur menangis. Dari data Dinas Pendidikan setempat, ada lima sekolah dasar negeri yang tak memiliki murid di PPDB tahun ini. Air mata Evif Darmawanti terus mengalir saat bercerita tentang sekolahnya. SD Negeri Tiga Bapak dan Pondorogo yang dia pimpin, tak mendapatkan satu pun siswa baru usai PPDB 2023 berakhir. Padahal, dekan-dekan yang termasuk pengawas sekolah sudah berulang kali menenangkan dan membesarkan hatinya. Gimana ya, memang sulit banyak persaingan dan kita juga berusaha untuk bersaing. Tapi ya, untuk tahun ini sebenarnya itu kalau masalah prestasi insya Allah kita masih unggul. Tapi memang jumlah peserta didik tahun ajaran baru ini untuk tahun kelas 1 dari RA itu memang tidak ada, hanya 2. Kepala sekolah Evif dan tim guru sekolah sebenarnya sudah memprediksi peristiwa ini bakal terjadi. Selain karena harus bersaing dengan sekolah lain, jumlah anak yang lulus TK di Desa Babadan juga sangat terbatas. Belum lagi, harus berbagi dengan 2 SD negeri lainnya di desa ini. Padahal, SD negeri 3 Babadan tergolong berprestasi di level kecamatan hingga kabupaten. Tumpukan piala dan piagam penghargaan siswa menjuarai berbagai bidang memenuhi lemari sekolah. Karena tak ada murid, ruang kelas 1 saat ini dikosongkan dan akan difungsikan menjadi perpustakaan. Anaknya itu sedikit, terus area kita juga terbatas dibagi satu-satu jalan ini karena ada 2 sekolah juga mas. Kemudian penduduknya juga sedikit. Memang kita sejak awal tahun itu sudah memprediksi bahwa untuk tahun ini ya seperti ini karena kita sudah menghitung. Sumbernya anak itu ya? Data dari Dinas Pendidikan menyebut saat ini ada 5 SD negeri di Ponorogo yang tidak mendapatkan murid. 8 SD lainnya juga terpaksa ditutup karena kekurangan siswa. Tim Liputan, Kompas TV, Ponorogo, Jawa Timur.